Ya terus kita harus saling benci Kan dia mau Mau apapun yang terjadi Itu kan masa lalu Mau gimana, kita kan gak mencari Siapa yang salah, siapa yang benar Jadikan pelajaran Jadikan takut buat kita semua Kan harus lah Harus kita Jadi musuh Biasa aja gitu, cuman kalau misalkan Canggung-canggung dikit Wajarlah gitu Ajam kan didekertin sama bapaknya, wajar dong Halo Selebtubers, balik lagi di channel yang paling hits kekinian Selebtube TV Kali ini gue mau kasih kabar terhits Seputar selebritis tanah air Yang harus banget kalian kepoin Tapi sebelum lanjut, di subscribe dulu ya guys Kabar baru terdengar dari komedian Sule Yang katanya belum lama ini didatangi Sang mantan istri, Natalie Holzer Di kediamannya di kawasan Tambun, Bekasi Setelah pertemuan tersebut Berbonong-bonong warganet Mengharapkan keduanya untuk rujuk nih guys Nah, menanggapi hal tersebut Sule menegaskan tidak akan rujuk hanya demi anak Nah menurutnya Pernikahan bukan main-main Dan alasan untuk rujuk seharusnya dari hati ya guys Tapi warganya bilang kalau akan itu rujuk aja lah gitu Banyak yang doain Itu kan hati mereka Tapi jangan sampai kita rujuk karena hanya anak gitu Kan bahaya untuk kitanya juga Harus benar-benar dari dalam gitu Kalau rumah tangga kan gak main-main Kendati begitu, Sule menegaskan jika dirinya sudah berdamai dengan masa lalu Dan enggan mencari siapa salah, siapa benar Di momen itu juga, Sule menjelaskan Kalau dirinya memiliki rasa canggung bertemu dengan mantan istrinya itu Ya terus kita harus saling benci Kan dia mau apapun yang terjadi itu kan masa lalu Mau gimana, kita kan gak mencari siapa yang salah, siapa yang benar Jadikan pelajaran, jadikan tataku buat kita semua Kan itu harus lah, harus kita jadi musuh gitu kan Biasa aja gitu, cuman kalau misalkan canggung-canggung dikit Bajarlah gitu Berusaha berhubungan baik dengan mantan istri Sule bersikap santai jika ibu nda Azam ini Mulai menjalin hubungan dengan orang lain guys Bahkan ayah Sule gak ambil pusing loh Saat lihat anaknya manggil orang lain dengan sebutan papa Azam kan didekertin sama papa, wajar dong Tadi sekarang terbuka, kalau misalkan punya pasangan lagi Kalau buddhada tadi ngomong se-a-a atau Apanya, ya gak perlu juga Ya gak perlu juga Gak perlu, kan kemarin-kemarin juga dia gak ngobrol apa-apa Ya kan, gak perlu juga Itu kan udah urusan privasi Kecuali kalau kitanya memang bener intense Kita anggapnya lu tuh adik gua, kan gak ada bahasan gitu Jadi jangan lupa sama siapapun, yang penting anak tetap lupa apa-apa ya Ya iyalah, yang penting jangan lupakan anak lah Mau sama siapapun, itu kan kewajiban Jadi ya silahkan, kita sebagai mantan ya mendoakan yang baik lah Gua kan dari awal juga ngomong Saat ini gua konsen kerja terlepas masalah nanti Aja mau inget, mau kenal atau enggak kan gitu Karena ya, gua kan ngurusin anak udah satu Ajam kan masih bayi Ya kalau kemarin Pasti kita temukan Ajam Kemarin kan Bundanya telepon Ada di rumah enggak? Ada Ya udah Ajam mau main Oke deh, sekian dulu videonya Kalau suka langsung aja di like, subscribe, dan jangan lupa di share Bye-bye Sub indo by broth3rmax